cek 123123 oke cok permintaan dari penonton ingin dibahaskan tentang adreno gpu driver dan di video ini gue mau share cara memilih gpu driver sesuai dengan versi android sekarang aduk kopinya dulu cok tapi jangan pake gula biar tau pahitnya hp buat love itu kayak gimana oke sudah siap lanjut balik lagi dengan gue ojan yang selalu dilindukan user oprex agar upload video terbaru lagi dan hasil dari permintaan akhirnya gue upload ada yang nanya kenapa off dari telegram bang alasannya gue mau mempersingkat balasan dari user yang mengalami error bug dan sebagainya jadi gue sarankan kalian kirim dm aja di instagram dan di instagram juga bisa jadi gambaran besoknya bakal upload apalagi karena masih ada yang kirim pm di telegram jadi silahkan kalian dm aja di instagram biar gue balasnya gak loncat loncat jangan lupa di follow juga biar chat kalian bisa masuk ke pesan utama soalnya user yang punya telegram sangat sedikit sekali sedangkan yang punya instagram pasti rata rata punya untuk link silahkan kalian akses aja di deskripsi dan sudah tersedia di semua video dan itu gratis tanpa password sekarang kita balik lagi ke topik gimana cara memilih versi adreno driver sesuai dengan room yang kita pakai dan tentunya sesuai dengan device kita juga jadi jangan pakai file untuk device lain ibaratkan cowok pakai duster emaknya gak cocok lah bro adreno driver dibagi menjadi 4 file yang satu open gl dan vulkan kedua open gl ketiga open gl lite dan keempatnya vulkan untuk open gl dan vulkan adalah paket yang berisi open gl beserta vulkan di dalamnya ini adalah mode yang direkomendasikan developernya kedua open gl paket ini adalah paket open gl tapi tidak dengan vulkan jadi jika kalian pilih file ini kalian harus install vulkan secara terpisah ketiga adalah open gl lite atau versi ringan file ini untuk beberapa user yang mengalami black screen atau kameranya yaitu force clause jika menggunakan file open gl pertama kalian black screen atau bot log kalian bisa menggunakan open gl yang versi lite jika kalian menggunakan file ini kalian tetap harus install vulkan nya secara terpisah dan yang terakhir adalah vulkan paket ini adalah paket yang tidak berisi open gl dan hanya script vulkan saja mungkin saja ada user yang gak mau upgrade open gl tapi pengen upgrade vulkan nya bisa pakai file ini oke sudah paham jadi ada 4 mode yang bisa kalian pilih lanjut lagi bro disini ada soc cek isinya adalah tipe sd jadi chipset android kalian masuk ke adreno berapa disini kan tertera adreno 500 dan adreno 600 cara cek soc device kita dengan membuka aida 64 akan tertera tipe chipset android kalian di bagian atas layar sekarang kita lari ke link adreno driver disini terlihat ada tiga folder addon adreno 500 dan adreno 600 untuk folder addon isinya driver cache cleaner dan driver remover ini adalah file pertama yang harus kalian install selanjutnya kita buka salah satu file adreno isinya ada dua folder io dan paste cake io adalah file open gl dan vulkan jadi satu paket dan paste cake adalah file satuan yang terpisah lanjut lagi kita buka io akan muncul beberapa folder dengan nama chipset sesuai device kita bro jadi jangan asal comot ini bukan gorengan jadi darmachi darlima ngaku hiji kita buka salah satu folder isinya ada empat folder lagi tiga angka untuk android 9 dan empat angka untuk android 10 kita buka lagi folder nya isinya ada dua file yang sama m artinya di install via magis r artinya di install via custom twrp jadi silahkan tentukan file mana yang akan kalian pasang sudah paham kan sampai sini kalau misalkan belum paham ya silahkan kalian keramas dulu biar kuman di kepala kalian pada koid terus bagaimana bang untuk di bagian folder paste cake belum dijelasin oke kita bahas jika kita buka isinya tiga file seperti yang sudah gua jelasin isinya adalah open gl, open gl lite dan vulkan isinya hanya ada empat folder terus ini buat hp apa aja bang kalian bukanya di adreno berapa? kalau misalkan kalian buka di folder adreno 500 artinya semua file ini khusus untuk chipset adreno 500 kalian bisa cek lagi file search snood dragon berapa yang masuk ke adreno 500 dan ini sama saja dengan open gl lite dan file didalamnya sama saja dengan yang gua jelaskan di menit yang sebelumnya ada empat folder, tiga angka untuk pi dan empat angka untuk android 10 dan isinya masih sama, dua file r artinya twrp dan m artinya magis sedangkan untuk vulkan harus memilih sesuai dengan chipset android kalian tidak asal comot saja seriusan cuk, kok malah gua yang bingung ya semoga aja kalian yang nonton gak bingung jadi kesimpulannya seperti itu cuk, ada empat paket yang bisa kalian pilih selanjutnya ada empat folder dua untuk pi dan dua untuk android 10 isinya ada dua file satu untuk magis dan satu untuk twrp jadi jangan sampai ketuker ini penjelasannya sangat lengkap sekali dan gak ada yang terlewatkan pokoknya sampai ke nomor color nya juga sama gua dijelaskan gimana nih, secara install nya harus dibuatkan juga gak video nya pasti masih ada yang botlop kan? masukkan tulis aja di kolom komentar mau dibuatkan atau tidak gua mau makan dulu soalnya dari tadi gua ngomel ngomel terus silahkan kalian pahami sejak file nya jangan nyasar oke gua Lev sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati